Pengamat politik EF Saifullah Fatah menegaskan untuk memenangkan demokrasi Indonesia harus ada gerakan bersama untuk mengalahkan pasangan calon presiden, calon wakil presiden yang didukung oleh Presiden Jokowi Dodo. Hal ini disampaikan EF dalam diskusi Jakarta tadi pagi dengan tema Masa Depan Demokrasi Jika Dinasti Jokowi. Pada kasus Jokowi saya melihat bahwa sosok mitologisnya itu rupanya terlalu dirumuskan berlebihan. Dan ternyata ketika kita menemukan sosok historisnya yang bertolak belakang dengan apa yang dipahami banyak orang di awal maka terkejut-kejutlah banyak orang. Jadi inilah yang menurut saya terjadi sekarang. Tidak ada yang disesali karena dalam demokrasi memang inilah pertarungan yang tidak akan pernah selesai. Bahwa kita harus terus bertarung dengan dinamika dalam demokrasi yang membuat setiap orang harus selalu terjaga. Ada tiga sebab yang membuat itu terjadi. Pelanggaran janji itu akhirnya berjalan begitu saja. Sebab yang ketiga yang mau saya sebutkan adalah hilangnya para penagih janji. Yaitu ketika para pelaku politik di tingkat publik tidak terjaga dalam periode kepemimpinan selepas pemilu dan akhirnya membiarkan banyak sekali penyelewengan dan pelanggaran terjadi. Nah inilah yang bisa saya sampaikan. Jadi menurut saya mari kita memasuki tahap jangka pendek perjuangan demokrasi di Indonesia yaitu mengalahkan Jokowi. Karena dengan Jokowi kalah maka demokrasi menang. Tetapi sekali lagi tidak ada jaminan bahwa kalau Ganjar atau Anies menang maka kemudian demokrasi juga menang dalam lima tahun ke depan. Itu perjuangan berikutnya. Jadi satu persatu perjuangan itu harus kita kelola, harus kita menangkan. Dan tidak ada yang salah dengan semua ini. Karena kita sedang menjalankan fungsi dan hak konstitusional kita sebagai warga negara yang sama seperti Pak Presiden Jokowi Dodo, kita sama-sama mencintai negeri ini. Dan dalam rangka itulah kita berbicara, kita menghindari menjadi noise tetapi menjadi voice dan mudah-mudahan tidak sia-sia. Terima kasih telah menonton!